Raja Silat Jelit 30. Baru saja dia selesai membentak dari balik pepohonan terdengarlah berkumandang datang suara tertawa yang amat keras disusul munculnya seorang kakek tua yang rambut serta jenggotnya sudah putih semuanya, sambil tertawa dia berjalan mendekat. Kalian dua orang engkau cilik bunuh ini bunuh itu, sebetulnya siapa yang mau membunuh siapa tanyanya. Saat ini hati Lim Teo sudah dibuat kebingungan dan kacau oleh perkataan yang diucapkan oleh Hoi Ipoh itu, mendengar perkataan tersebut dia segera mengerutkan alisnya rapat-rapat kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun segera putar badannya siap-siap meninggalkan tempat itu. Siapa tahu pada saat itulah terasa ada segulung angin pukulan yang menyambar datang dari belakang badannya. Lim Teo yang sama sekali tidak menduga datangnya serangan tersebut dalam hati merasa sangat terperanjat, baru saja dia mau melihat lebih jelas lagi tahu-tahu angin pukulan itu sudah berubah arah putar menyerang dari depan badannya. Kali ini Lim Teo benar-benar dibuat gelagapan, seketika juga tubuhnya terdesak oleh datangnya angin serangan tersebut sehingga mundur tiga langkah ke belakang. Baru saja Lim Teo berhasil berdiri tegak terdengarlah kakek tua yang rambutnya sudah memutih semua itu telah tertawa terbahak-bahak dengan amat kerasnya. Hei Rengkoh Cilik, jika dilihat dari sinar matamu kelihatannya kau mempunyai asal-asul yang besar, haa.baa.siapa sangka ternyata asma sekali tidak becus. Sejak berhasil melatih ilmu silap dari Kitab Pusaka Tukong Pit Lim Teo belum pernah menderita kekalahan seperti kejadian ini hari sudah tentu rasa terperanjatnya kali ini sukar. Untuk dilukiskan, bersarnaan pula dia merasa amat guser sekali. Aku sama sekali tidak kenal dengan dirinfa. Kenapa dia melancarkan serangan membokong diriku pikirnya di dalam hati. Berpikir sampai di sini mendadak ia memutar badannya tampaklah si kakek tua berambut putih itu masih tertawa dengan senangnya. Mendadak ujung bajunya kembali dikebut ke depan, terasalah segulung angin pukulan yang samat keras menyerang ke arah Oe Ipoh dengan gaya yang sama seperti tadi. Oe Ipoh yang tak mengetahui akan kelihayan dari datangnya angin pukulan si kakek tua itu segera memperkuat kuda-kudanya lalu dengan mengerahkan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya menyambut datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras. Siapa tahu baru sejak pukulannya didororong ke depan bayangan musuh sudah lenyap tak berbekas membuat dia jadi sempoyongan ke depan. Dengan rasa yang amat terperanjat dia segera menarik kembali angin serangannya, pada saat itulah terasa ada segulung angin pukulan yang amat keras sudah menghantam punggungnya membuat dia tak kuasa lagi segera jatuh tersungkur ke atas tanah. Sewaktu merangkak bangun kembali matanya sudah terbelalak besar sedang mulutnya melongong. Lim Teo yang dikalahkan oleh kakek tua itu dalam hati merasa rada tidak terima, dengan wajah yang amat marah dia membentak. Kiranya sudah kedatangan seorang jagoan berkepandaian tinggi, kita saling tidak kenal satu sama lainnya, kenapa dengan meminjam kesempatan orang lagi tidak siap kau melancarkan serangan bokongan? Kakek tua itu cuna tertawa keras saja. Engkau cilik bila mana aku sungguh-sungguh hendak berkelahi dengan kalian apa kalian kira bisa menangkan aku katanya sambil tertawa tergelak. Tetapi titik haruslah kalian ketahui aku terpaksa turun tangan memberi hajaran kepada kalian hal ini dikarenakan telinga aku. Si orang tua tidak terbiasa mendengarkan kata-kata saling bunuh-membunuh yang kalian ucapkan tadi. Tidak kusangka sama sekali kau orang tua yang usianya sudah lanjut masih suka saja mengurusi pekerjaan orang lain. Tanda seru teriak Lim Teo pula dengan gusar. Jika didengar daripada suaramu agaknya kau memiliki kepandayan silat yang amat tinggi, heto meter mari, mari, aku minta beberapa jurus petunjuk darimu, aku mau lihat apakah kau benar-benar sangat luar biasa. Apakah kau berani menantang bertempur dengan aku tanda tanya gertak si orang tua berambut putih itu sambil melototkan matanya. Apakah badanmu sudah benar-benar gatal sehingga minta digebuk? Aku orang paling tidak suka bermain gegoyon dengan becah cilik seperti kalian. Kalian ini mendadak suatu pikiran sudah berkelebai di hati Lim Teo. Utangannya segera direntangkan ke depan siap-siap menghadapi serangan. Dugaannya sedikit pun tak salah, begitu selesai berbicara, kakek tua itu sudah mengebutkan ujung bajunya kembali ke depan. Kali ini Lim Teo tidak mau tertipu lagi dia tahu walaupun serangannya dilancarkan dari depan, tetapi angin pukulan yang sebetulnya adalah menyerang dari belakang. Terdengar si orang tua berambut putih itu tertawa terbahak-bahak, ujung baju sebelah kirinya dengan cepat kirim satu pukulan lagi ke depan. Kali ini serangannya adalah angin pukulan yang lurus ke depan. Lim Teo-U Teo-U yang sedang membelakangi musuh segera merasakan punggungnya tertekan hebat tubuhnya jadi terhuyung-huyung dan terdesak maju 7-8 langkah jauhnya. Seketika itu juga, airmu Kalim Teo-U berubah sangat hebat, dan baru saja dia mau mengumbar hawa arah-arahnya tiba-tiba teringat kembali olehnya akan semacam ilmu pukulan dari Hang San Pei yang pernah dilihatnya di kitab pusaka atau A-L-O-O-Cin Keng. Cuma sayang ilmu pukulan itu sukar dilatih dan sudah lama lenyap dari bulim sehingga dengan demikian tiada orang yang berhasil mempelajarinya. Hei orang tua tunggu dulu teriak Lim Teo-U setelah berpikir sampai di situ. Apakah kau adalah Chiampo-U dari Partai Hang San Pei? Mendengar pertanyaan itu si orang tua jadi tertegun, tetapi sebentar kemudian air mukanya sudah berubah sangat hebat. Kau tidak usah banyak berbicara lagi bukankah kau minta pelajaran tiga jurus dari diriku sekarang baru satu jurus tidak menanti jawaban dari Lim Teo-U lagi ujung jubahnya lantas dikebutkan ke depan segulung angin pukulan yang amat dasyat segera menggulung ke depan. Kali ini Lim Teo-U jadi lebih berpengalaman, dia sama sekali tidak mau menerima datangnya angin pukulan tersebut sebaliknya menyingkir ke samping untuk menghindarkan diri. Siapa tahu angin pukulan dari si kakek tua itu seperti mempunyai serasang metu saja, baru saja tubuhnya menyingkir ke samping angin pukulan tersebut dengan mengikuti gerakan tubuhnya sudah berkelebat datang lagi. Lim Teo-U segera merasakan tangan kirinya jadi amat sakit, dengan amat tepatnya angin pukulan itu menghajar badannya. Hawa amarah mulai muncul dari dasar hati Lim Teo-U. Jurus kedua sudah lewat, cepat lancarkanlah jurus ketigamu. Tanda seru bentaknya. Pada saat ini di dalam hatinya dia sudah mengambil keputusan hawa murninya secara diam-diam disalurkan mengelilingi seluruh tubuh. haa titik haa titik engkoh ciliknya Limu sungguh tidak kecil teriak si kakek tua rambut putih itu dergan keras. Sudah ada puluhan tabun lamanya tiada orang lain lagi yang berani menantang aku untuk berkelahi. Kalau begitu rasakanlah kelihayan dari aku si orang tua. Lim Teo-U tidak menjawab lagi, kuda-kudanya lantas diperkuat siap-siap menghadapi musuh. Si kakek tua berambut putih itu kembali tertawa terhahak-bahak, pukulan yang ketiga secara mendadak menerjang keluar dengan dasyatnya. Lim Teo-U segera mantapkan hatinya, kali ini tidak mau menghindar sebaliknya diam-diam mengerahkan tenaga murninya sampai delapan bagian lalu dibabat ke depan dengan amat gencar. Segulung angin pukulan yang amat tajam dengan cepat menyambut datangnya tubuh si kakek tua itu. Air muka si orang tua jadi berubah hebat, wajah yang semula merah padam kini sudah berubah jadi pucat pasi. Sungguh telengah seranganmu bentaknya dengan keras. Baru saja perkataannya selesai diucapkan, tiba-tiba. Beraaak tanda seru. Tubuhnya dengan kerasnya sudah kena dihantam satu kali oleh pukulan dari Lim Teo ini. Dia segera terpukul mundur tiga langkah ke belakang dengan terhuyung-huyung. Wajahnya yang pucat pasipun kini sudah berubah jadi menghijau sedang tubuhnya goncang dengun amat keras sekali. Sebaliknya Lim Teo-U sendiri pun terkena pukulan Qian Hang Klang dari kakek tua itu sehingga maju dua langkah ke depan. Agaknya si kakek tua itu tidak bermaksud melukai dirinya. Sehingga walaupun badannya terpukul tapi sama sekali tidak terluka. Akhirnya siorang tua berambut putih itu berhasil menenangkan badannya kembali. Kau-kau murid siapa tanyanya sambil menuding dengan tangannya yang gemetar keras. Melihat kejadian itu Lim Teo-U merasa rada menyesal. Orang tua apakah lukamu parah tanyanya? Bila mana bukannya kau memukul aku terlebih dulu, aku tidak akan titik siapa yang nyuruh kau mengucapkan kata-kata itu potong siorang tua berambut putih itu dengan keras. Cepat sebutkan siapakah gurumu dan berasal dari perguruan mana. Bo Ampue bernama Lim Teo-U, tidak mempunyai suhu maupun perguruan jawabnya terpaksa bila mana harus berbicara sesungguhnya maka Teo Tuleng Suchow adalah suhu Bo Ampue yang sebenarnya. Mendengar jawaban itu siorang tua berambut putih jadi melengap. Kalau begitu urusan ini sungguh aneh sekali. Sungguh aneh sekali haa-yaa apakah aku sudah terluka di bawah serangan yang termuat di dalam kitab pusaka tu tong pit liok teriaknya berulang kali. Berbicara sampai di situ ia termenung sebentar, lalu secara mendadak angkat kepalanya dan mementak terhadap diri Oe Ipoh. Lalu siapakah kau? Apa sangkut pautnya dengan dia? Oe Ipoh sejak semula sudah melihat akan asal-usul yang tidak kecil dari dia orang tua, mendengar pertanyaan itu dia lantas bungkukan badannya memberi hormat. Bo Ampue Oe Ipoh, dengan Lim Teo Bukan Sanek Bukan Keluarga, Suhuku Sigolok Naga Hiji Ucie Ie menemui ayalnya karena siasat yang sudah dialancarkan, aku mau bunuh dia. Aku bunuh dia untuk balas dendam suhuku. Selesai mendengar jawaban dan Oe Ipoh ini sambil menahan rasa sakit di dadanya tiba-tiba si orang tua berambut putih itu mencengkeram pergelangan tangan dari Nol Ipoh. Wajahnya dari pucat pasi kini berubah menjadi biru ke hijau-hijauan sehingga seram dipandang. Sewaktu si orang tua berambut putih itu mendengar Oe Ipoh dengan Lim Teo ada dendam dia segera membentak dengan suara yang sangat keras sekali. Bangsat cilik, kau tidak bersemangat bila mana kau benar-benar punya nyali ikut silah aku ke gunung hengsan inilah merupakan suatu kesempatan yang selalu diidam-idamkan oleh Oe Ipoh. Mendengar perkataan itu dengan paksa dia melepaskan diri dari cengkeramannya lalu jatuhkan diri berlutut dan menjalankan penghormatan empat kali, suhu panggilnya dengan keras. Kau orang tua suka menerima aku sebagai muridmu, Teo Cuo Ipoh tidak akan melupakan budi ini untuk selamanya. Siapa tahu tiba-tiba si kakek tua itu menjadi gusar sehingga rambutnya pada berdiri semuanya. Cuh tanda seru segumpal darah segar sudah disemburkan ke atas wajahnya disusul sepasang tangannya melayang merseni beberapa kali gapelokan ke atas wajah Oe Ipoh. Seketika itu juga Oe Ipoh jadi sembap dan bengkak sangat besar, saking tidak tertahan menahan rasa sakit yang menyerang pipinya dia jatuh terduduk ke atas tanah. Sebaliknya si orang tua yang karena mengumbar hawa amarah luka yang dideritanya di dada mulai kambuh lagi, untuk kedua kalinya dia muntahkan darah segar. Melihat kesemuanya ini dalam hati Lim Teo merasa menyesal akan tindakannya tadi yang terlalu kasar, tidak terasa dia sudah berjalan mendekati si orang tua itu bermaksud untuk membimbingnya Bantun. Baru saja dia berjalan dua langkah ke depan tiba-tiba si orang tua berambut puyik itu sudah merontah bangun lalu bentaknya terhadap diri Lim Teo. Kau cepat menyingkir dari sini. Aku masih belum mati, aku masih bisa bergerak sendiri. Sekalipun misalnya aku mati kau juga tidak boleh memegang badanku. Terpaksa Lim Teo menyingkir ke samping dan dengan termangu-mangu memandang dirinya. Dengan perlahan si orang tua itu bangkit berdiri, setelah menenangkan hatinya dia segera menuding oeipoh sambil memaki dengan mendungkolnya. Kau manusia yang tidak kenal budi, manusia yang melupakan gurunya sendiri. Bukankah kau sudah angkat si golok naga hijau sebagai gurumu? Kenapa di dalam sekejap saja sudah bermaksud untuk mengangkat aku orang tua sebagai guru? Aku beritahu padamu aku tak akan mirip itiap yang sembarangan menerima murid sehingga mendatangkan nama yang jelek di buling membuat nama Heng San Pei jadi tak cemerling, tak bercahaya. Aku tak akan menerima murid baru apa kau masih berlutut di tanah titik. Walaupun oeipoh mendengar siorang tua itu suruh dia bangkit berdiri tetapi mana dia mau melaksanakan perintahnya itu, cuma saja di dalam hati diam-diam lagi besar pikir. Titik 2 Kalau memangnya kau tak suka terima aku sebagai murid, kenapa tadi menyuruh aku ikut ke gunung Heng San? Suruh bangun ya bangun, kenapa kau tak berdiri juga sekali lagi si orang tua itu membentak keras? Kau harus mengetahui aku orang tua suruh kau pergi ke gunung Heng San sebetulnya hendak maagembeleng keteguhan hatimu saja, Bersamaan pula paling banter aku cuma turunkan satu dua macam ilmu saja kepadamu untuk mengalahkan si bocah cilik terseolut, Sudah, sudanlah, ayo cepat berangkat. Sehabis berkata tanpa menggubris diri oeipoh lagi dia putar badannya menerobosi hutan. Hei, tak kusangka kalau tukang pit liok dari Sio Tuleng ini sangat dasyat, tidak aneh kalau buku itu sudah lama sekali dicari orang tak ketemu juga. HMM, soal ini tentu sudah diduga sebelumnya oleh Tio Tuleng. Kini kitab pusaka itu sudah meunculkan dirinya kembali, ada kemungkinan pembunuhan secara besar-besaran pun bakal terjadi. Mendengar perkataan itu dalam hati Lim Tio merasa sedikit tergetar, teringat kembali olehnya sejak dia munculkan dirinya untuk pertama kali dari Gunung Wusan. Dan maka selama beberapa bulan ini dia benar-benar sudah membunuh banyak orang, terutama sekali sewaktu ada di kuil Chiang Lian Si, waktu itu dia benar-benar sudah mengumbar napsa membunuhnya. Berpikir akan hal ini Lim Tio jadi merasa menyesal, mendadak teriaknya dengan keras. Chiang Pue tunggu dulu, kalau Lim Tio ada sepatat kata yang hendak aku sampaikan. Tetapi seorang tua itu tidak menoleh lagi dia cuma gelengkan kepalanya sambil menghela nafas panjang. Sudah terlambat tidak usah bicara lagi, tidak usah bicara lagi. Tidak usah. Kata-kata tidak usah yang ketiga kalinya keluar dari mulut dia sudah lenyap di balik pepohonan. Lim Tio yang hendak menyampaikan rasa menyesalnya segera meloncat ke depan dengan cepat nfa di dalam anggapannya si kakek tua yang lagi menderita luka pasti tidak akan pergi terlalu jauh, siapa sangka baru saja tiba di balik pepohonan itu bayangan dari seorang tua itu sudah lenyap tak berbekas. Lim Tio segera mengetah bebi kalau dirinya telah mengikat suatu bencana buat dirinya sendiri, dengan sedih dan lemasnya dia berjalan lagi ke tempat semula. Di tempat itu bayangan dari Oe Ipoh pun sudah lenyap tak berbekas, cuma di atas tanah tertuliskan beberapa huruf yang besar asalkan aku sehari bernapas, dendam ini takkan terlupakan. Sewaktu menoleh lagi ke atas kuburan dari si golok naga hijau, dia menemukan potongan duri sudah tersebar memenuhi pusara, melihat akan hal ini Lim Tio segera mengetahui kalau rasa benci Oe Ipoh terhadap dirinya sudah sangat mendalam, dia tentu sudah berangkat ke gunung hengsan untuk belajar ilmu. Dengan rasa hati yang sedih Lim Tio berdiri termenung beberapa saat lamanya di depan kuburan si golok naga hijau ketika dilihatnya Seng Surya sudah lenyap di balik gunung dia pun mulai turun dari bukit itu menuju ke samping sungai dengan langkah perlahan. Dengan pandangan yang sayu dia memandang air sungai yang gulung-menggulung saling menyusul, hatinya terasa semakin sedih lagi. Ketika teringat pula akan dirilis Yawie serta si gadis cantik pengengon kambing tidak kuasa gumamnya seorang diri, Ie Cici. WSN Moai Moai. Aku tentu akan menarik diri dari dalam golakan dunia Kang Oe, aku tidak akan membunuh orang lagi. Setelah pertemuan di gunung Cingsia untuk menyelesaikan dendam ayahku, aku akan titik. Tiba-tiba dari tengah sungai berkumandang darang suara perahu yang menerjang ombak bergerak mendatang di susul suara tertawa terbahak-bahak yang amat keras sekali. Hei Lim T. O. U. Aduh kau bocah cilik. Kiranya kau ada di sini, teriak seseorang dengan keras. Lim T. O. U. dengan perlahan angkat kepalanya tampaklah dari ruangan perahu tersebut muncul seorang manusia yang kait dengan badan yang sangat gemuk. Lim T. O. U. segera kenali orang itu bukan lain adalah si Tiat Sia Sian Seng, hatinya jadi merasa amat girang. Ah! Tiat Sia Ciam Pue kau hendak kemana teriaknya. Pula dengan keras. Perahu itu segera berputar dan melaju mendekati diri Lim T. O. U. Setibanya di tepian Tiat Sia Sian Seng segera meloncat naik ke daratan dan dengan hangatnya menepuk-nepuk pundak Lim T. O. U. A. 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 Lim T. O. kiranya kau benar-benar masih hidup H. A. 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 serunya sambil tertawa keras. Mereka semua bilang kau sudah mati, terapi aku percaya kalau perhitungan Sia Poa bututku tidak bakal salah. Ha, ha-ha tapi pada waktu itu aku merasa ragu-ragu juga karena menurut perhitungan Sia Poa aku kau berada di suatu tempat yang sama sekali tiada sinar matahari tetapi aku tidak percaya tempat itu bukanlah satu kuburan sebenarnya kau telah pergi kemana. Lim T. O. U. yang melihat Tiat Sia Sian Seng amat lincah dan gembira, rasa murung yang semula mencekam hatinya pun ikut tersapu bersih. Terima kasih atas perhatian yang Cian Poe curahkan kepadaku, padahal beberapa tahun ini aku selalu lari saja ke sana kemari dengan menunggang kerbau ku jawab Lim T. O. U. Sambil berkata mendadak dia memperlihatkan pula ilmu langkah sahcaplak Tian Ceng pohnya, lalu sambungnya, Tiat Sia Cian Poe, aku pun sudah mengajarkan permainanmu ini kepada kerbau ku. Tiat Sia Sian Ceng segera tertawa terbahak-bahak. Pada saat itulah si Syu Chai Buntung pun sudah meloncat ke daratan. Melihat munculnya dua orang Cian Poe yang dikagumi. Lim T. O. U. segera menjura memberi hormat. A-a-a-a-a tanda seru tiba-tiba Tiat Sia Siam yang menjerit kaget di susul targanya mencekai kencang tangan Lim T. O. U. dan memperhatikan wajahnya dengan teliti, air mukanya pun sudah berubah menjadi sangat serius sekali. Lim T. O. U. kenapa di atas wajahmu terdapat begitu banyak? Hawa kesialan A-aha di sini terdapat garis pembunuhan yang membahayakan. Sembari berkata Tiat Sia Sian Seng memegang tangan Lim T. O. U. kencang-kencang, sepasang matanya melotot bulat-bulat dan memandang Lim T. O. U. tak berkedip, sepasang matanya yang tajam hampir-hampir mpleh dikata hendak menembusi panca indera dari Lim T. O. U. Lim T. O. U. yang secara tiba-tiba dikatai demikian dalam hati merasa sangat terkejut sekali, dia segera teringat kembali akan kata yang diucapkan oleh orang tua berambut putih tadi hatinya jadi bergidik bercampur sedih tidak kuasa lagi dia sudah dijatuhkan diri berlutut dan berkata sambil tundukan kepalanya rendah-rendah. Tiat Sia Sian Seng, aku Lim T. O. U. sudah terlalu banyak melakukan pekerjaan di osa, kali ini ada kemungkinan benar-benar bisa mati. Elo O. Ciam Pue kau ada kera, tidak untuk menolongku aku ingin berbicara sampai di situ mendadak dia menutup mulutnya kembali. Kau ingin berbuat apa tanya Tiat Sia Sian Seng sambil melepaskan batok kepalanya. Sebenarnya kau sudah melakukan pekerjaan dosa apa coba ceritakanlah. Lim T. O. U. sama sekali tidak mengatakan kesalahan ya, dia hanya menghela nafas. Tiat Sia Siam Pue Siam Pue Siu Chai buntung kalian naik perahu lewat di sini apakah hendak menuju ke gunung Cingsia untuk menonton keramaian titik. Tiat Sia Sian Seng tidak menjawab sebaliknya menarik Lim T. O. untuk bangun. Lim T. O. U. kau dengan aku tidak sangkut paut maupun hubungan apapun kau jangan berlutut terus, ayo cepat beritahu bagaimana kau pun mengetahui tentang urusan ini. Tanda tanya serunya keheranan. Kami memang betul-betul hendak berangkat ke gunung Cingsia untuk menonton pertempuran. Antara si cangkul Pue Lam Lieseng melawan si penjahat naga merah serta seorang Hwosyo yang hitam kurus dan kering itu. Dia berpikir sebentar, lalu sambungnya lagi. Ah tanda seru masih ada dua orang manusia lihai lagi. Hehehe aku sendiri juga sampai dibuat keheranan bagaimana dua orang manusia lihai itu pun bisa mengadakan perjanjian di tempat dan waktu yang sama pula. Mereka berdua adalah si perempuan tunggal Tau Hang serta seorang pemuda yang kedengarannya memiliki kepandayan sangat tinggi bagaimana? Tanda tanya apa kau pun mendengar tentang hal ini. Lim TOU mengerti apa yang dimaksud sebagai semuda lihai itu bukan lain adalah dirinya sendiri yang sudah mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa di sebuah hutan siong di luar kota Teng yang tempoh hari dia lantas tertawa pahit. Tia Tsiye Ciam Pue, tahukah kau masih ada lagi Tian Pian Siau Cu serta Toosu Toosu dari Butong Pe bukankah Ciam Pue yang memberitahukan kepada mereka? Mereka pun mau mencari si penjahat naga merah untuk menuntut balas. Lim TOU, kau bocah cilik semakin ku kuai bagaimana sampai urusan ini pun kau mengetahui dengan begitu jelas titik. Teriak Tia Tsiye Ciam Seng dengan suara yang keras. Apakah kau pun bisa seperti aku si Tia Tsiye menghitung kejadian yang akan datak? Soal ini sih bukan begitu. Tian Pian Siau Cu adalah Bu Am Pue yang undang dia pergi ujar Lism TOU tersenyum lalu gelengkan kepalanya dengan perlahan Buang Kap Ciam Pue yang memheritahukan kepada Toosu Toosu Butong Pe lewat Heng San Cieye. Si Usa Albo Am Pue bisa mendengarnya dengan macu kepala sendiri. Tidak kerasa lagi Tia Tsiye Ciam Seng maupun si Syu Cai Buntung jadi dibuat terbelalak dengan mulut melongot lama. Sekali baru terdengar Tia Tsiye Ciam Seng menghembuskan napas lega. Bagaimana hal ini bisa terjadi kau orang bukanlah si Dewa mendengar jauh atau si Dewa melihat jauh? Urusan ini sungguh aneh sekali. Si Syu Cai Buntung yang sifatnya berangasan waktu ini tidak dapat menahan sabar lagi, mendadak dia membentak keras. Hei Lim TOU. Bila mana kau tidak suka menerangkan urusan ini dengan sejelas-jelas nfa. Hei hei hei, hidungmu yang kecil itu akan aku gencat sampai keluar kecapnya. Titik kau tahu sendiri bukan aku si Syu Cai Buntung paling tidak suka main mam titik. Sembari berkata dia pentangkan lengannya yang tinggal sebelah untuk perlihatkan satu gaya yang amat aneh. Lim TOU memandang sekejap ke arahnya, setelah itu tertawa. Tia Mpue kau jangan begitu terburu-buru ingin tahu soal ini tentu Bo Mpue akan ceritakan. Sesungguhnya sewaktu ada di kota Teng yang tempoh hari Bo Mpue sudah ada tiga kali bertemu dengan Ciam Mpue sekalian. Cuma saja waktu itu Ciam Mpue sekalian tidak melihat diriku. Pertama kali, sewaktu aku dengan menunggang kerbau melepaskan Ciam Mpue sekalian dari kurungan para toosu dari Butongpei. Mendengar sampai di sini baik Tia Sia Sian Seng maupun si Syu Cai Buntung sama-sama dibuat melotot, meieka memandang Lim TOU tanpa berkedip apalagi si Syu Cai Buntung itu saking terpesonanya air liurnya mengalir keluar membasai bibirnya. Kedua kalinya sewaktu ada di kuil Chiang Lian si terdengar Lim TOU meneruskan kata-katanya. Secara diam-diam aku menahan datangnya angin pukulan jari beracun Hek Hietok Chi dari Tiat Bok Taisu setelah itu dengan menunggang kerbau melakukan pembunuhan secara besar-besaran terhadap para huasyo laknat. Berbicara sampai di sana asis Syu Cai Buntung maupun Tiat Sia Sian Seng sudah mengeluarkan suara A-A-H-H-I-I-I-H tiada hentinya mulut mereka terpentang lebar dan berdiri seperti patung jelas hati mereka berdua dibuat. Aku benar-benar merasa kaget. Ketiga kalinya adalah waktu ada di dalam kuil di tengah hutan Siong luar kota Teng yang ujar Lim TOU kembali. Waktu itu aku menirgalkan gambar untuk permainan Tau Hang dan waktu itu pula mendengar Chiang Puei lagi memberi keterangan kepada Heng San Ji Ye Ye U kalau si penjahat naga merah yang sudah membinasakan diri Leng Chin Chian Chian dari Butong Pei. Si Syu Cai Buntung serta Tiat Sia Sian Seng yang mendengar penjelasan dari Lim TOU ini seperti baru saja bangun dari impian mereka merasa urusan terjadi di luar dugaan. Pada saat itulah tiba-tiba dari dalam perahu nelayan itu berkumandang datang suara bentakan serta makian yang teramat gusar. Bajingan Cilik, bagus sekali kiranya kaulah yang sudah mencuri ayam panggangku lalu menyambit aku orang tua sehingga gigiku hampir rontok. Semua tanda seruka sudah berbuat salah kini masih menceritakan pekerjaanmu itu dengan bangga, kurang ajar kurang ajar kau bangsa Cilik harus dihajar, aku mau libat ini hari kau bisa melarikan diri kemana. Tanda tanya. Di tengah suara bentakan yang amat keras itu dari dalam perahu nelayan ini berkelebat keluar sesosok bayangan manusia. Begitu tiba di hadapan Lim TOU lantas melancarkan satu cengkeraman dasyat menghajar dadanya. Sekali pandang saja Lim TOU sudah tahu orang itu bukan lain adalah si pengemis pemabok, dengan terburu-buru dia lantas berkelit ke samping dan bungkukan badannya mencura. Cui ke Ciam Pue kau jangan salah paham dulu, Bo Am Pue. Sama sekali tidak bermaksud mencuri ayam panggang Ciam Pue, waktu itu terpaksa Bo Am Pue berbuat demikian karena takut si Epo A dari tiat si E Sian Seng berhasil mengetahui jejak dari diriku, karenanya terpaksa Bo Am Pue harus berusaha untuk memecahkan perhatian dari Ciam Pue sekalian, dia berhenti lalu lanjutnya. Ciam Pue pengemis pemabok, kau jangan marah-marah biarkan Bo Am Pue minta maaf kepadamu. Si pengemis pemabok mana mau mempercayai atas perkataannya, tongkat pengebuk anjing yang ada di tangannya mendadak dengan disertai angin pukulan yang amat dasyat menghajar kepalanya. Bocah cilik, kau masih mau mungkir teriaknya dengan suara yang keras. Terang-terangan kau sudah mengincara ayam panggangku terus merebutnya pergi sekarang kau mau mungkir lagi. HNM sesudah kejadian itu kau pun melukis sebuah lukisan kepala ayam ekor burung hang untuk mencelakai orang lain, kau bocah cilik sungguh kurang ajar sekali. Ini hari jika kau tidak suka berlutut untuk minta ampun, nyawa kecilmu tidak akan lolos dari tongkatku terimalah seranganku. Jurusnya diubah mendadak dengan menggunakan jurus heng siau siang cin atau menyapu hancur selaksat tentara dia membabat pinggang seng pemuda. HMMM. Jurus serangan yang begitu jeleknya hendak digunakan untuk menghadapi aku, bukankah hal ini sama saja dengan orang buta main petak, membuang tenaga dengan sia-sia. Pikir Lim T.O.U di hati. Berpikir akan hal itu Lim T.O.U tidak menghindar satu agi, hanya di tempat seluas tiga depa dia menghindar dan menyingkir ke sana kemari untuk berkelit dari seluruh serangan seng pengemis. Si penumis pemabok yang melihat serangannya tidak mencapai hasil bahkan sampai menjauhi lujung bajunya pun. Tidak berhasil, diam-diam dalam hati lantas berpikir. Bocah cilik ini ternyata sungguh-sungguh luar biasa, bila mana dia balas melancarkan serangan bukankah sejak tadi aku sudah berhasil dikalahkan olehnya. Permainan tongkat segera diubah, dengan menggunakan jurus-jurus serangan dari ilmu tongkat Kyoki Wenlian Huan Pang Hoat yang paling diandalkan dia mulai menetermusuhnya. Jurus serangan ini amat dasyat sekali setiap serangan pasti mengandung gerakan yang ganas dan membahayakan, seketika itu juga seluruh angkasa dipenuhi dengan suara menerunya angin pukulan bayangan tongkat berkelebat menyilaukan metu, titik sepuluh kaki di sekeliling tempat itu seketika itu juga terkurung di dalam bayangan tongkatnya. Haruslah diketahui dari antara Tionggo Anggo Koai, si pengemis pemabok adalah orang yang pertama-tama mempunyai nama besar di dalam bulin, Jejak Nfa yang tidak menentu dan sering suka menangkapi ular-ular serta binatang-binatang beracun untuk dimakan membuat sifatnya serta penghidupannya amat aneh, dengan demikian namanya pun jauh terkenal daripada si Syu Chai Buntung, Tiat Sia Sian Seng, si Hwa Sio Mayat Hidup serta si Pembesar Buta. Sedangkan mengenai tongkat pemukul anjingnya itu hamrir hampir sudah berhasil dilatihnya hingga mencapai kesempurnaan jago-jago yang sudah menemui kekalahannya di bawah serangan tah kaupang ini boleh dikata tiada sedikit jumlahnya. Waktu ini benar-benar bermaksud untuk menjajal kepandayan silap dari Lim TOU dia merasa sama sekali tidak percaya kalau kepandayan silap dari Lim TOU amat tim pergi sekali sehingga sewaktu mencuri ayam panggangnya di luar kota tank yang dia tidak berhasil melihat bayangan tubuhnya pun. Serangan yang dilancarkan keluar semakin lama semakin gencar dan semakin dasyat lagi, dia menyerang bagaikan menghadapi musuh tangguh sedikit pun tidak mau kendor maupun mengalah. Lim TOU sedikit pun merasakan kepandayan silap dari si pengemis pemabok ini sudah berhasil dilatih sehingga mencapai pada kesempurnaan, dia mulai menghadapinya dengan sikap yang jauh berbeda, seluruh perhatiannya dipusatkan untuk menghadapi si pengemis dengan jauh lebih berhati-hati lagi. Tiat si Sian Seng serta si Syu Chai Buntung yang ada di samping kalangan sewaktu melihat si pengemis pemabok sudah mengeluarkan milmu simpanannya yang jarang bisa dilihat segera mengetahui juga maksud hatinya, si Syu Chai Buntung tetap bungkam diri sambil memperhatikan gerakan tubuh dari Lim TOU sebaliknya si Tiat si Sian Seng tidak bisa menahan rasa gelinya, dia tertawa terbahak-bahak. Hei pengemis busuk, Lim TOU bisa mencuri ayam panggangmu tanpa bisa kau lihat bayangan tubuhnya, apakah kau kira ilmu tah kau pangmu ini bisa dipandang sebelah mata oleh dia orang? Lim TOU pun pada saat itu bisa melihat maksud si pergemis pemabok yang ingin mengalahkan dirinya, dalam hati dia lantas mengambil keputusan untuk sedikit mengalah terhadap diri si pengemis pemabok itu. Hei Ciam Pue Pengemis Pemabok, cepat tarik kembali tongkatmu aduh, ampun, Bo Am Pue tidak kuat untuk bertahan lagi teriaknya berulang kali. Tetapi dia masih belum juga meninggalkan kalangan seluas tiga depa itu, bahkan membalas pun tidak. Selama ini dia selalu saja menghindarkan diri dengan menggunakan gerakan tubuh yang amat aneh sekali, hanya dengan beberapa gerakan yang sederhana saja dengan. Mudahnya dia telah dapat memunahkan datangnya serangan tongkat tersebut. Ada beberapa kali kelihatannya dia tidak bakal berhasil lolos dari serangan tongkat yang dasyat dari si pengemis pemabok itu tapi hanya sedikit dia goyangkan dan dengan sangat mudahnya Lim TOU kembali berhasil lolos dari kurungan. Si Siu Yucai Buntung yang melihat gerakannya itu diam-diam merasa keheranan, pikirnya. Sebenarnya bocah cilik ini menggunakan kera apa si Cui Ke Ciam Pue koma kau ampunilah diriku untuk kali ini, terdengar si Lim TOU sudah merengek-rengek kembali. Aku benar-benar tidak kuat menahan dirimu lagi aduh tanda seru. Selaka jurus pukulan cun kaulah liau atau anjing. Terjongkok terkencing-kencing ini harus aku hindari dengan kera apa. Dia bungkukan badannya, sedang sepasang kaki berkelebat menghindarkan diri dari serangan itu, setelah itu teriaknya kembali. Waduh uh uh celaka aku kau ya ujian atau si anjing busuk menggigit orang. Sem kiau kau saliau atau si anjing kaki tiga ngompol. Lici kau tau ye pah atau dua ekor anjing menggigit ekor Cui Ke Ciam Pue. Apakah sungguh-sungguh mau mencabut nyawaku? Mendadak bagaikan putaran roda kereta dengan cepatnya dia meloncat ke tengah udara lalu jatuh bergelinding ke atas tanah dengan mudahnya dia berhasil menghindarkan diri dari ketiga buah serangan dasya tersebut. Kali ini si Syu Chai Buntung bisa melihat semua kejadian dengan amat jelas melihat seng pemuda berhasil menghindarkan diri dari ketiga jurus tersebut dengan manis tidak kuasa lagi di alantes berteriak memuji. Ilmu bagus titik ilmu sakti cuma siang gerakannya terlalu kasar. Haa titik haa haa titik hei pengemis busuk, aku lihat lebih baik kau tahu diri dan cepat-cepat menarik kembali seranganmu seru tiat siasian seng pula tertawa terbahak-bahak. Sejak semula lim tou cuma menggunakan ilmu langkah sah caplak keng pohoatnya sajakah sudah tidak bisa mengapa-apakan dirinya, buat apa kau bertempur lebih lanjut apalagi tempat yang dipijak pun tidak lebih dari tiga depas aja apa kau masih merasa tidak puas? Si Syu Chai Buntung yang tidak secermat tiat siasian ceng setelah mendengar perkataan ini dia lalu memperhatikan dengan teliti sekali, sedikit pun tidak salah apa yang diucapkan oleh si tukang ramal ini ternyata cocok semua, seketika itu juga di dalam hati dia merasa benar-benar kagum terhadap Lim T. O. W. Dengan menggunakan kesempatan inilah Lim T. W. pun lalu berteriak dengan keras. Cui ke Ciam Pue. Sudah-sudahlah jangan berkelahi lagi, nanti Bu Ampue ganti seekor rayam panggang, bahkan mengundang juga Ciam Pue sekalian untuk minum arak sepuas-puasnya di rumah makan, bukankah dengan begitu boleh juga? Setelah mendengar perkataan itu si pengengemis pemabok baru menarik kembali tongkat tah kaupangnya, dengan wajah merah dan napas sedikit ngos-ngosan dia pun tersenyum. Haa, haa, nah begitu katanya. Padahal hal-hal yang sebenarnya waktu ini dia pun sudah merasa kalau dirinya bukanlah tandingan dari Lim T. O. W. Diam-diam dia pun merasa amat kagum atas kemajuan pesat yang diterima Lim T. O. W. Sehabis tertawa terbahak-bahak mendadak dia menarik tubuh Lim T. O. W. dan mementak lagi. Hei, bukankah kau hendak menjamu kami ayoh cepat jalan? Liur arak yang ada di tenggorokan aku si pengemis tua sudah mulai merambat ke atas, ayoh cepat titik ayoh cepat. Aku sudah kepingin cepat-cepat minum arak. Tidak peduli segalanya lagi, tanpa memanggil si Syu Chai Buntung serta si Tiat Sia Sian Seng dialari ke depan sambil menarik tangan Lim T. O. W. Di tengah malam buta yang gelap, mereka berdua dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang amat tinggi, bagaikan kilat cepatnya berlari menuju ke kota Hang Kiat. Sejak semula Tiat Sia Sian Seng sudah dapat melihat kalau Lim T. O. W. cuma menghindar dengan menggunakan ilmu langkah sahcaplak Tian Keng Po Hoat saja tetapi setelah ditelitinya lebih cermat dia segera merasakan kalau di dalam ilmu langkah itu secara diam-diam sudah terselip suatu perubahan yang sangat mendalam hal ini membuktikan. Kalau kepandaian dari pemuda itu sudah memperoleh kemajuan beberapa kali lipat. Semakin melihat Tiat Sia Sian Seng merasa semakin girang, kini nampak si pengemis pemabok sudah pergi sambil menarik tangan Lim T. O. W. Dia pun dengan cepatnya menyambar tangan si Syu Chai Buntung. L. O. Jan Koma Ayo kita pun harus pergi. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya dia melakukan pengejaran ke arah depan. Jarak sejauh sepuluh li hanya dilalui di dalam beberapa saat saja, hanya di dalam waktu yang sangat singkat mereka sudah saling susul-menyusul masuk ke dalam kota. Waktu itu lampu sudah mulai dipasang, mereka berempat yang mempunyai dendanan aneh segera menarik perhatian orang banyak, masing-masing lantas mulai membicarakan keadaan dari mereka itu. Mereka berempat tidak banyak mengurusai hal tersebut, dengan langkah yang lebar segera berjalan masuk ke dalam sebuah rumah makan yang terbesar di kota Hang Kiat itu. Si pengemis pemabok sedikit pun tak sungkan-sungkan begitu. Duduk di alantes berteriak. Hei pelayan. Pelayan Feng mendengar seorang pengemis busuk seperti dia ternyata sudah memanggil sayur demikian mahal serta banyaknya, saking terkejutnya mata pada mei otot mulut melongolongergo titik untuk beberapa saat lamanya dia berdiri termangungu di sana. Si pengemis pemabok yang melihat dia dibuat tertegun, hatinya jadi kurang senang. Hei bukannya cepat-cepat ambil sayur yang aku pesan buat apa kau berdiri melongolongergo di sini ayoh cepat pergi, bawa kemari dulu seguchi arak. Lim Teo yang melihat sikap dari pelayan itu dalam hati lantas mengerti apa yang sedang dipikirkan olehnya, dia pun lantas membentak. Hei cuike loo ciampoe suruh kau ambil arak kenapa tidak ambil. Lim Teo yang memakai kain jubah hijau kelihatan seperti kongcuk kaya, seng pelayan yang mendengar perkataan itu dengan terburu-buru lantas berlalu. Tak lama kemudian seng pelayan sudah datang dengan membawa seguchi arak pelian hoa yang amat harum baunya. Si pengemis pemabok yang dapat mencium bau harum itu air liur mulai menetes keluar membasai mulutnya. Ah ah ah, arak wangi, arak wangi, pujinya dengan keras. Tidak nanti lagi guci arak itu lantas dipeluk dan diteguknya hingga habis separuh, setelah itu dia baru menghembuskan napas panjang. Lim Teo, teriaknya, malam ini kau ada perintah apa silahkan dibicarakan, aku si pengemis tua asalkan ada arak yang bisa diminum sekalipan harus korbankan nyawa juga akan aku kerjakan menurut kemauanmu itu. Lim Teo yang mendengar perkataan itu tidak kuasa lagi lalu menghela napas panjang. Si Siu Chai buntung si pengemis pemabok serta Tiat Sia Sian Seng yang tidak mengerti mengapa secara tiba-tiba Lim Teo menghela napas panjang dalam hati merasa keheranan. Si pengemis pemabok tidak dapat menahan sabar lagi mendadak dia melancarkan cengkeramannya mengancam pergelangan tangan dari Lim Teo. Hei pengemis busuk, kenapa kau orang tidak pakai aturan? Sedikit turun tangan lantas main cengkeram seru Si Siu Chai buntung sambil melancarkan serangan pula menahan pergelangan tangan dari si pengemis pemabok itu. Si pengemis pemabok yang pergelangan tangannya kena ditangkap dalam hati jadi jengkel. Hei buat apa kau main-main dengan aku makinya? Aku si pengemis tua paling suka terus terang, aku mau tanyai dia kenapa menghela napas panjang. Sambil berkata dia meronta berusaha untuk melepaskan diri dari cengkeraman Si Siu Chai buntung seketika itu juga di antara mereka berdua jadi saling berebut. Tia Tsiye Siang Seng yang melihat si Siu Chai buntung sedang ribut dengan pengemis pemabok dia tak ambil peduli, dengan perlahan menoleh ke arah Lim Teo. Lim Teo, kelihatannya kau ada suatu keluhan coba kau ceritakan, katanya. Tia Tsiye Chiam Pue, haruslah kau ketahui kepandaian silat yang aku miliki saat ini adalah berasal dari kitab pusaka Tukong Pit Liu ujarnya sedih. Tetapi karena kitab pusaka Tukong Pit Liu itulah sudah membawa napsu membunuh buat diriku sehingga banyak melakukan kejahatan. Setelah pertempuran di gunung Cingsia kali ini aku bermaksud untuk mengunci kembali tanganku dan tidak bertempur dengan orang lain. Oh kiranya begitu seru Tia Tsiye Siang Seng paham kembali. Tak aneh kalau kepandaian yang kau miliki sangat tinggi. Sekali, tetapi kau yang baru saja munculkan di rinfa satu tahun bagaimana boleh mesmunci tanganmu hal ini benar-benar membuat aku tidak paham. Si pengemis pemabok serta si Syu Chai Buntung yang mendengar Lim TOU berhasil melatih ilmunya menurut kitab pusaka Tukong Pit Liu segera pada berhenti beribut dengan tenangnya mereka mendengarkan apa yang diucapkan oleh Seng Pemuda. Demikianlah maka Lim TOU segera menceritakan bagaimana dia terjatuh dari atas jembatan pencabut nyawa serta seluruh kejadian yang pernah dialami dengan jelas. Ketiga orang yang mendengar kisahnya itu lantas melongo-longo, bernapas lebih keras pun tidak berani. Tia Tsiye Siang Seng yang mendengar kemunculannya seorang kakek tua berambut putih dalam hatinya merasa keheranan, dia berpikir sebentar kemudian menoleh ke arah si pengemis pemabok. Hei pengemis busuk, tahukah kau siapakah orang itu? Saat ini si pengemis pemabok sudah hands tiga bagian terpengaruh oleh air kata-kata, matanya lantas mendelik. Perduli siapakah dia siorang tua yang tidak tahu urusan lantas turun tangan memang seharusnya terima ganjaran yang setimpal, sekalipun mati juga tidak perlu disayangkan teriaknya. Ilmu pukulan Sian Hang Chiang adalah ilmu sakti dari Heng San Pei yang sudah lenyap beberapa tahun yang lalu ujar Tia Tsiye Sian Seng dengan wajah serius. Tetapi menurut apa yang aku dengar dari suhuku pada 30 tahun yang lalu dari pihak Heng San Pei masih ada seorang bisa menggunakan ilmu pukulan semacam itu, cuma saja orang ini sifatnya tidak suka berkelahi sehingga jarang sekali munculkan dirinya di dalam bulen, bagaimana asal-usulnya serta bagaimana kedudukannya siapapun tiada yang tahu, tetapi dia paling suka berpesiar ke semua tempat. Kenamaan sekalipun misalnya turun tangan dia pun tidak suka melukai orang, paling-paling cuma menggoda orang saja. Titik tapi siapakah dia aku pun tidak tahu. Si pengemis pemabok yang mendengar perkataan itu lantas mengerutkan alisnya rapat-rapat. Kalau demikian adanya maka Lim T.O.U memang sudah turun tangan terlalu berat katanya. Ah titik aku teringat sekarang, T.O.U apakah pernah mendengar di Heng San Pei ada seorang bernama Hityap Cheng Jian? Siapapun tahu jawab si pengemis pemabok sehabis meneguk aratnya T.O.U ini sudah terima murid sebanyak 36 orang dan bermaksud hendak membangun kecemerlangan dari Heng San Pei. Tetapi karena muridnya yang terlalu banyak inilah di dalam tubuh Heng San Pei sendiri sudah terjadi pergolakan di antara orang-orang sendiri yang mengakibatkan saling bunuh-membunuh, hanya di dalam sekejap saja bakat-bakat baik pada musnah titik. Titik kecemerlangan dari Heng San Pei pun hancur berantakan. Etiap Cheng Jian yang mendengar berita ini dalam hati bisa jengkel dan akhirnya mati, tetapi urusan ini sudah terjadi pada 100 tahun yang lalu, buat apa kau menanyakan soal ini? Setelah mendengar perkataan tersebut airmu Kalim T.O.U berubah semakin pucat, lama sekali dia dibuat tertegun. Aku lihat agaknya siorang tua berambut putih itu saudara seperguruan dari Etiap Cheng Jian serunya. Mendengar perkataan tersebut, si Siu Chai Buntung, si pengemis pemabok serta tiat si Ae Sian Seng jadi merasa sangat terkejut. Lim T.O, tidak aneh kalau gara-garamu kali ini mengakibatkan wajahmu dipenuhi dengan hawa yang membahayakan, seru tiat si Ae Sian Seng dengan hati kuair. Tetapi jikalau dilihat cahaya terang yang ada di kening buatku rasa walaupun ada bahaya tetapi tidak pada sekarang baiklah biar aku hitungkan lagi buat dirimu. Lim T.O yang mendengar dia orang suka menghitungkan kembali buat dirinya dalam hati juga merasa amat girang, dengan cepat dia bangun untuk memberi hormat. C.A.M.P.E suka memberi petunjuk kepadaku, Bu Amp.E benar dua mengucapkan banyak terima kasih katanya. Tiat si Ae Sian Seng tidak banyak bicara lagi, dia lantas duduk kembali ke tempatnya semula dan mulai memukul biji si Ae Po A nya pulang pergi sedang mulutnya tiada hentinya bergumam. Angin hitam bertiup dari empat penjuru sinar lampu lilin penuh berasap menggelapkan suasana, angin taufan meneteskan air mata. Lama sekali tiat si Ae Sian Seng pandangi si Ae Po A nya tanpa mengucapkan sepatah kata pun agaknya dia lagi memikirkan maksudnya. Lim T.O yang mendengar dari suara gumamnya mengandung kata-kata pergi, air mata. Sepi dan sedih dalam hati merasa rada kurang tenang. Tiat si Ae Sian Puis, apakah kau tahu maksudnya tanya Seng semudah dengan cemas? Tiat si Ae Sian Seng yang dibuat sadar dari lelamunannya oleh teriakan Lim T.O segera menghelana pas panjang. Lim T.O yang mendengar dia orang menghelana pas panjang, hatinya mulai merasa berdebar dengan amat kerasnya. Lim T.O terdengar tiat si Ae Sian Seng berkata kembali jika dilihat dari musuhmu yang begitu banyak di kemudian hari kau bakal menemui satu bencana, Cuma saja bencana ini walaupun ada bahaya tapi tidak sampai membahayakan jiwamu. Bahkan ada suatu ketika bisa menjadi tenang kembali, tapi kau harus diam ingat perubahan di kemudian hari masih bisa berganti lagi sesuai dengan keadaan. Pokoknya kau ingat saja perkataanku, asal hati lurus, kejadian yang tidak diinginkan bakal musnah sendiri, kau tidak perlu sedih lagi. Memikirkan hal ini, Lim T.O bungkam tidak menjawab. Lim T.O ujar tiat si Ae Sian Seng lagi dengan suara yang lirih. Urusan ini tergantung kelakuan orangnya musuh tangguh yang paling kesalkan hatimu saat ini ada kemungkinan orang tua beserambut putih dari Hang San Pei, Menunggu setelah urusan di Gunung Cingsia selesai coba kau. Pergilah di tempat kediamannya untuk minta ampun, ada kemungkinan bencana ini pun bakal sedikit mendapat keringanan. Lim T.O ujar segera mengangguk, setelah menghabiskan isi cawanya di alantes berkata, Ciam Poie bisa menaruh perhatian yang begitu serius terhadap Bo Am Poie dalam hati aku merasa sangat berterima kasih sekali. Pertemuan di puncak pertama Gunung Cingsia kali ini ada kemungkinan sudah tersiar luas di dalam bulan, jago-jago yang ada berkumpul pun ada kemungkinan amat banyak sekali, Bo Am Poie hanya berharap agar Ciam Poie sekali suka menonton saja jalannya pertempuran tanpa ikut campur sedang Bo Am Poie pun tak ingin turun tangan membunuh maaf Bo Am Poie harus berangkat terlebih dulu, kita berjumpa kembali di atas Gunung Cingsia. Sehabis berkata dia menjura dengan amat hormatnya bersamaan pula dari dalam tubuhnya mengambil segenggam mutiara lalu dengan menggunakan gerakan-gerakan yang amat cepat memasukkan mutiara. Ketika itu ke dalam keranjang butut dari si pengemis pemabok, Ciam Poie, harap baik-baik jaga diri seru Lim T.O.U. kemudian, si siu cai buntung, si pengemis pemabok serta tiat si e siang seng cuma merasakan adanya segulung angin yang keras menyambar keluar, bayangan Lim T.O.U. sudah lenyap tak berbekas. Mandada si pengemis pemabok teringat akan sesuatu teriaknya keras. Hei bangsa cilik kau ingin muayor perjamuan ini adalah kau yang menjamu sebelum membayar kening kau pingin lari? Sehabis berkata setasang kakinya menutul permukaan tanah dan muslon cat keluar siap-siap mengejar seng pemuda. Si siu cai buntung yang melihat di atas keranjang ada mutiara dengan cepat pentangkan tangannya mencegah. Hei cuma setengah guci arak saja sudah membuat matamu jadi kebingungan coba kau lihat bukankah di dalam keranjang bututmu sudah ditinggali uang arak yang besarnya sepuluh kali lipat teriaknya sambil tertawa. Si pengemis pemabok segera menoleh air mukanya terasa jadi panas sambil duduk kembali ke tempatnya semula tak terasa lagi dia sudah bergumam. Dia memiliki tenaga dalam serta kepandayan silat yang demikian tingginya, aku tidak percaya dia akan menemui suatu bencana. Tiat Sia Sian Seng pun waktu itu lagi tertawa, mendengar perkataan tersebut air mukanya segera berubah jadi sangat serius. Perkataan tidak bisa dimaksudkan begitu, sekalipun seseorang memiliki kepandayan silat yang amat tinggi ada satu kali tentu akan terjatuh juga, walaupun Lim Teo berhasil melatih kepandayan silatnya hingga mencapai pada kesempurnaan tetapi siapa yang bisa menduga akan nasibnya sendiri manusia ada kemauan tetapi Tian punya kuasa bila mana nasib lagi sial sekalipun memiliki kepandayan silat yang amat tinggi pun tidak bakal ada kekuatan untuk menghindarinya. Mendengar perkataan itu si pengemis pemabok lantas tertawa terbahak-bahak. Walaupun perhitungan siapa amu amat lihai dan bisa menghitung gunung tembaga mana yang bisa tumbuh rumput, ayam besi yang mana bisa tumbuh bulu tapi aku tak akan percaya penuh. Aku akan omonganmu aku si pengemis tua selamanya melakukan pekerjaan dengan teliti, waspada hati-hati dan pakai pikiran, aku rasa urusan ini bisa dilalui dengan selamat. Beberapa perkataan yang sangat pakai aturan ini segera membuat semua tamu yang ada di loteng itu pada mengangguk memuji. Terdengar si Tiat Siesian Seng tertawa terbabak-bahak. Haa 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 titik percaya atau tidak terserap padamu, mari kita pun harus berangkat, ujarnya kemudian sambil meneguk habis isi cawannya. Dengan lahapnya si pengemis pemabok segera menghabiskan sisa arak yang ada setelah itu dia baru menyambar kening. OOF, X, VOO. Angin bertiup sepoi-sepoi, cuaca terang-benderang ini hari adalah bulan 5 tanggal 5. Tanda petik ganda bawah. Tampaklah di atas puncak pertama gunung Cingsia berdirilah seorang siu cai berbaju biru yang berusia pertengahan, kurang lebih tiga kaki di atas kepalanya melayang tiada hentinya tiga ekor burung Raja Wali yang sangat besar. Dengan hati tidak sabaran dia menolep ke kiri memandang ke kanan memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu. Suasana di sekeliling puncak pertama gunung Cingsia tampak tenang tak nampak sedikit gerakan pun, dengan perlahan dia menggapai ke atas, mendadak tampaklah seekor burung elang melayang turun dan berdiri dengan tenangnya di atas tangannya. Wajah burung ini amat seram, dengan sepasang metu yang bulat dan memancarkan sinar tajam, paruhnya dengan bulu yang berwarna hitam walaupun tubuhnya tidak begitu besar tetapi jelas kelihatan amat angker. Kiranya si Shou Chai berbaju biru itu bukan lain adalah Tian Pian Xiao Chu Kehang adanya dia sedang menantikan kedatangan Li Elo Oje serta orang yang sembunyi di gunung Godie Tempohari. Tampak Tian Pian Xiao Chu berdiri beberapa saat lamanya tiba-tiba bergumam seorang diri. Kenapa mereka tidak datang-datang juga bukankah terang-terangan mereka sudah tahu kalau aku ada di gunung Cingsbia apakah mereka hendak menanti sampai tengah malam baru datang? HMMM tentunya mereka sengaja berbuat demikian untuk menghindarkan diri dari serangan burung-burung ku.he.he. sekalipun ada 10 orang Li Elo Oje pun jangan harap bisa menghindar diri dari serangan bokongan burung tersebut. Sewaktu dia bergumam seorang diri itulah mendadak dari tempat kejauhan berjalan mendatangi dua orang Huo Shou yang satu kekari yang lain kurus. Gaya dari kedua orang Huo Shou itu amat congkak dan jumawa sekali walaupun terang-terangan mereka melihat Tian Pian Xiao Chu ada di sana tetapi tak melirik sekejap pun mereka bercakap-cakap sendiri dengan tenangnya. Tian Pian Xiao Chu yang selamanya menyendiri di pegunungan dan jarang berkelana di dalam bulim selamanya tak pernah mengurusi soal dendam yang sering terjadi di bulim, setiap kali dia turun gunung maka yang dicari tentu adalah orang-orang kenamaan yang sudah punya nama untuk diajak bertanding, terhadap orang yang pekerjaannya merampok sudah tentu tak suka berkenalan. Karena itulah walaupun dia pernah mendengar nama dari si penjahat naga merah tapi belum pernah menemui orangnya apalagi terhadap diri Tiat Bok Taisu. Ketika dilihatnya ada dua orang Huo Shou berjalan naik ke atas puncak pertama ujung jubah birunya segera dikebut ke depan dengan beberapa kali loncatan saja dia sudah menerjang. Kehadapannya. HMM dari mana datangnya dua orang Huo Shou liar bentaknya dengan keras, cepat berhenti. Aku ini hari di atas puncak cingsia ada urusan lebih baik kalian melakukan perjalanan dengan jalan berputar saja. Begitu Tian Pian Siao Chu meloncat ke depan ketiga ekor burung elang yang ada di ayas kepalanya pun ikut terbang ke depan. Walaupun suara bentakan dari Tian Pian Siao Chu ini amat keras tetapi Tiat Bok Taisu sama sekali tidak gerakan kelopak matanya. Si penjahat naga merah pun dengan dinginnya mendengu selalu melirik sekejap ke arahnya. HMM apa kau kira puncak pertama gunung cingsia ini adalah milik musruhnya tawar? Sembari bertanya dia melanjutkan kembali langkahnya ke depan. Tian Pian Siao Chu yang mendengar perkataannya sama sekali tak digubris hatinya jadi panas sekali lagi bentaknya. Kau Huo Shou liar berani mencari gara-gara dengan aku orang. Tanda tanya. Ini hari puncak pertama gunung cingsia adalah milik ku justru aku sengaja tak memperkenankan kalian Huo Shou liar melewati tempat ini lalu kau mau apa? Baru saja Tian Pian Siao Chu berbicara sampai di situ mendadak hatinya sedikit tergerak pikirnya. Apa mungkin kedua orang Huo Shou ini adalah pembantu yang diundang Li Elo Ojiye untuk membantu dirinya? Walaupun aku Tian Pian Siao Chu jarang sekali berkelana di dalam dunia Kangou tetapi bukanlah seorang manusia yang belum pernah muncul di Bueng. Seharusnya aku menanyakan dulu siapakah nama mereka apalagi ketiga ekor burungku ini adalah tanda yang bisa aku gunakan untuk merebut kemenangan. Kenapa terhadap tandaku ini si Huo Shou sama sekali tidak takut? Jikalau dikatakan mereka berdua tidak mengerti ilmu silat tapi jika dilihat dari langkahnya jelas, memiliki kepandaian silat yang tinggi. Berpikir sampai di sini mendadak dia berganti dengan nada suara yang jauh lebih lunak lagi. Sebetulnya siapakah kalian berdua cepat sebutkan namamu? Tanda seru apakah kalian adalah pembantu yang diundang si Changkul Pualam Lisi yang aku Tian Pian Siao Chu tidak akan menyerang manusia kerdil yang tak bernama? Mendengar perkataan tersebut si penjahat naga merah baru menghentikan langkahnya lantas tertawa terbahak-bahak dengan seramnya. Kehang kau tidak laporkan namamu apa kau kira kami tidak tahu kalau kau adalah Tian Pian Siao Chu justeru aku mau tanya padamu apakah kau adalah pembantu yang diundang oleh Lisi yang. Tian Pian Siao Chu yang menergar si Huo Shou itu memanggil langsung dengan namanya semula agak mengelak tapi setelah teringat kalau mereka semas sekali tidak menjadi takut setelah mendengar namanya dalam hati lantas. Dan menganggap kedua orang itu tentu memiliki asal-lusul yang penting pikirnya diam-diam. Untuk sementara lebih baik tanyai asal-lusulnya lebih dulu, biarlah aku mencoba dulu tenaga dalam yang dimilikinya. Dia terus mengerahkan tenaga dalamnya, biarpun pada wajahnya masih tersenyum tapi di hati dia sudah mengambil persiapan. Kalau kau orang sudah tahu namaku, kenapa tidak cepat-cepat berhenti? Buat apa kalian menerjang naik ke atas puncak ini, kalian mengandalkan apa berani sombong di hadapan aku orang? Begitu perkataan terakhir selesai diucapkan mendadak telapak tangannya diayun ke depan, segulung angin pukulan yang amat keras dengan cepatnya mengurung ke depan. Kau manusia macam apa berani betul memanggil namaku bentaknya dengan sangat keras. Selamanya Tian Pian Xiao Chu angkat nama dengan mengandalkan kehebatan dari ilmu pukulannya, sekalipun Lilo Oje sendiri setiap kali harus berusaha keras baru berhasil lolos dari perubahan pukulan yang dilancarkan olehnya. Si penjahat naga merah sama sekali tidak pernah menyangka kalau Tian Pian Xiao Chu bisa turun tangan dengan begitu mendadaknya, hati nfa menjadi gugup dengan tanpa berpikir lebih panjang lagi dengan terburu-buru melancarkan pula satu pukulan menerima datangnya serangan itu dengan keras lawan keras. Berak tanda seru dua belah telapak tangan segera terbentur satu sama lainnya, si penjahat naga merah yang tenaga dalamnya kalah satu tingkat dari Tian Pian Xiao Wu harus menerima datangnya serangan itu dalam keadaan tergesa-gesa tubuhnya tak kuasa untuk berdiri tegak, dan dengan sempoyongan terus mundur tiga langkah ke belakang. Tian Pian Xiao Chu yang melihat serangannya mendapatkan hasil semakin tidak memandang match lagi terhadap kedua orang Hua Xiao tersebut, tidak kuasa lagi dia sudah angkat kepalanya tertawa terbahak-bahak. Haa.haa.haa.haa, dengan mengandalkan kepandayan seperti itu kalian ingin mengikuti pertempuran puncak di Gunung Cingsia ini aku lihat kalian lebih baik cepat-cepat lari dari sini.